Peluka Polrestabes, siswa SMK Prapanca II Surabaya bahagia gembok sekolah kembali dibuka. Setelah dilakukan mediasi oleh Polrestabes Surabaya, akhirnya gedung SMK Prapanca II di kawasan Nginden yang selama ini digembok bisa kembali dibuka dan digunakan siswa-siswinya kembali pada Senin, 4 September 2023. Sebelumnya, siswa harus berpindah-pindah tempat belajar akibat sengketalahan yang berlangsung selama satu tahun setengah. Pantauan kompas.com di SMK Prapanca II Surabaya, sebanyak 97 siswa mulai bersiap di depan gedung sekolahnya sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tampak sejumlah murid mengenakan seragam putih biru dengan membawa bendera merah putih. Tak lama, Kapolrestabes Surabaya, Kombespol Pasmaros tiba bersama jajarannya. Kemudian, puluhan murid menyanyikan lagu Indonesia Raya dan memanjatkan doa. Lalu, Pasma memberikan sambutan atas dibukanya kembali SMK Prapanca II di depan para guru dan murid. Dia bersyukur puluhan siswa tersebut bisa kembali belajar di gedung tersebut. Hari ini para siswa langsung menyaksikan sekolah buka kembali. Apa yang menjadi haknya, bisa belajar dan mendapat tempat sebagaimana mestinya, kata Pasma di SMK Prapanca II. Pasma menyebut, dibukanya kembali SMK Prapanca II tersebut setelah sengketa antara mantan kepala sekolah, Soewandi, dengan Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa Timur, YPWJT, Usai. Dengan berbagai upaya, baik ranah sosial maupun hukum, kami menjabarkan segala upaya persoalan yang ada. Setelah ini para siswa silakan kembali belajar di Alma Matermia, jelasnya. Selanjutnya, Pasma langsung membuka gembok pagar dengan disaksikan Ketua YPWJT, Himawan, Soewandi, Kepala Sekolah SMK Prapanca II, Gugus Lego, serta para murid dan guru. Para siswa pun langsung berlari masuk ke sekolah yang sudah selama satu tahun setengah tak ditempati. Mereka pun sangat bersyukur karena bisa menempati bangunan itu kembali. Senang karena sekolah bisa dibuka kembali dan masuk ke gedung sendiri. Akhirnya bisa melakukan pembelajaran seperti dulu, kata salah satu siswa SMK Prapanca II, Shandi Hyuga Darmawan. Siswa kelas 11 jurusan Broadcasting tersebut bersyukur karena akhirnya bisa memanfaatkan fasilitas sekolah. Sebab, sewaktu berpindah-pindah, mereka kesulitan melakukan praktik. Sempat belajar di SMK Prapanca I itu sekitar 3 bulan, terus di kampus Stikosa AWS juga 3 bulan. Akhirnya bisa leluasa praktik pakai peralatan lengkap, jelasnya. Diberitakan sebelumnya, Kasat Reskrim Porresta Besurabaya, AKBP Mirzal Maulana mengatakan, perkara antara mantan kepala SMK Prapanca II dengan YPWJT sudah berakhir. Kedua belah pihak sepakat bersama-sama membuka gembok pagar pintu SMK Prapanca II pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, kata Mirzal, ketika dihubungi melalui telepon, Minggu, 4 September 2023. Para siswa yang sebelumnya terpaksa mengungsi di kampus Stikosa AWS, akhirnya bisa kembali belajar di gedung yang berlokasi di Jalan Nginden Intan Timur 1, Sukolilo, tersebut. Hari Rabu, tanggal 6 September 2023, dilaksanakan upacara untuk serah terima sekaligus dimulai kembali proses pembelajaran, jelasnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!